Varian kuliner Nusantara memang sangat bervariasi. Tiap daerah juga ada kuliner yang serupa, tapi dengan nama atau bahan baku yang berbeda, kayak sajian yang satu ini. Bentuknya memang sama dengan dendeng, Femmes, tapi bedanya dendeng yang ini dibuat dari daging itik lho. Soal rasa boleh diadu deh. Nggak akan kalah enak sama dendeng daging sapi lainnya kok. Dalam pebuatannya, bumbu yang dipakai cukup sederhana. Ada garam, gula, bawang putih, dan kunyit. Oh iya, itik yang digunakan ini adalah jenis itik ala bio, Femmes. Itik ala bio alias Anas Platicus Borneo ini adalah jenis itik lokal dari Kalimantan. Orang Banjar zaman dulu menyebut itik ini dengan nama itik banar, yang berarti asli, tanpa campuran. Pemberian nama itik ala bio di latar belakangi kebiasaan masyarakat yang sering membeli bibit itik di pasar ala bio Kalimantan Selatan. Itik jenis ini mudah dikenali dari ciri fisiknya, Femmes. Yaitu bulunya berwarna coklat dengan bintik putih seperti ini. Sebaiknya pilih daging itik dewasa dan segar, Femmes. Lalu pisahkan daging dari tulang, kulit, dan lemaknya. Setelah disayat dan dibersihkan, disusun bertumpuk seperti ini. Jangan lupa tambahkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan dan gula pasir yang memiliki takaran lebih banyak. Maklum, dendeng itik ini bercita rasa manis, Femmes. Lanjut, taburkan dan ratakan bumbu. Lapis demi lapis hingga rata ke seluruh permukaan daging itik. For your info, Femmes. Semakin tipis daging itik, maka rasanya semakin kuat loh. Soalnya semakin dihancurkan dinding selnya, maka makin banyak enzim yang keluar dari bawang putih tuh. Untuk menghilangkan kandungan airnya, daging harus dipres dengan alat khusus ini nih. Proses ini juga bisa membuat daging cepat kering dan awet tuh. Wah, ini sih namanya sekali mendayung 2-3 pulau telampoi, Femmes. Setelah didiamkan semalaman, baru deh dijemur. Eits, nggak asal jemur. Supaya cepat kering, daging yang disusun diletakkan di bagian atas ya. Siapkan juga bumbu ketumbar ya, Femmes, agar rasa dendeng nendang. Penguat rasa alami ini juga berhasil mengatasi perut kembung dan memperbaiki saluran pencenaan tuh. Oh iya, olahan dendeng itik ini bisa bertahan sampai 2 minggu lho. Wah, cocok tuh dijadikan oleh-oleh khas saat berkunjung ke Amuntai, Kalimantan Selatan. Nggak hanya enak disantap, Femmes, daging itik juga mengandung sodium, berguna untuk membantu kestabilan otot, serta mineral tembaga yang bagus untuk kesehatan fisik dan mencegah anemia. Ternyata banyak banget ya manfaatnya. Enak dan sehat juga lho. Pokoknya top manco, top Femmes.